Intro semangat pagi saya Arbat Hermina kembali lagi kita ke podcast Hermina perkenalkan saya Dr. Anin kita disini akan membahas tentang cegah stunting dengan protein hewani, nah sebetulnya berdasarkan stunting ini apa sih nah stunting itu adalah salah satu permasalahan serius di Indonesia karena menurut data survey status gizi nasional atau SSKI di tahun 2022 ternyata prevalensi stunting itu mencapai 21,6% nah memang data tersebut sudah turun kalau kita bandingkan dengan tahun sebelumnya di angka 24,4% tapi jelas masih jauh dari target kita sendiri, target dari Indonesia sendiri adalah di bawah 14% atau standar dari WHO itu adalah di bawah 20% nah maka dari itu dari Kemenka sendiri memang sudah mengkampanyekan yang namanya cegah stunting dengan protein hewani dengan slogan protein hewani setiap makan dan isi piringku dengan kaya protein hewani nah maka kita akan ulit lebih dalam lagi ya tentang kampanye ini kita akan berkenalan dengan ahlinya semangat pagi dokter Shauvy Zahra pagi dok pagi dok, dalam keadaan sehat dokter? nah ini adalah dokter Shauvy Zahra magister gizi spesialis gizi klinik di rumah sakit Hermina nah ini dok dengan tema yang kali ini apa benar dok stunting itu lagi dikampanyekan dan memangnya stunting itu apa ya dokter? ya benar di Indonesia sedang dikampanyekan suatu stunting juga WHO kan sebenarnya juga mengkampanyekan juga ya cegah stunting jadi stunting itu adalah suatu kondisi dimana terjadi gagal tumbuh pada balita akibat kekurangan gizi yang kronis sehingga dia lebih pendek dari usianya ya sebegitu itu dok baik dok disebut dengan balita ini kita kisaran tahun berapa ya dokter? ya balita di bawah 5 tahun di bawah 5 tahun ya jadi dia lebih pendek dari sangat pendek malah sangat pendek dari usianya seusianya jadi kalau misalnya balita di misalnya anak 3 tahun nah tingginya 75 cm misalnya gitu ya nah dia mungkin di 50 atau di 40 cm gitu jadi memang sangat-sangat pendek jadi perawakan sangat pendek iya perawakan sangat pendek dan sesuai sih kalau misalnya pendek itu ya gagal tumbuh jadi yang lainnya juga terganggu pertumbuhannya mungkin dia kurus juga tidak hanya pendek seperti itu baik dokter nah kalau dari stunting itu sendiri memang bagaimana apa atau penyebabnya apa ya dok ya? ya tadi kan sesuai dengan definisi ya dok ya bahwa stunting itu adalah suatu gangguan kekurangan gizi secara kronis jadi dia itu kekurangan gizi sudah terakumulasi jadi dalam waktu yang panjang jadi bukan berarti tidak mau makan sudah dalam seminggu dua minggu tiga minggu nih orang-orang tua resah dok saya takut ini anak saya stunting kah? tidak tidak seperti itu tapi yang disebut dengan stunting itu sesuai perdefinisi dia ganggal tumbuh kemudian asupan gizinya kurang dalam waktu yang kronis yang lama jadi dia sudah terakumulasi dok gitu baik dok apakah ada hubungannya dok dengan saat dikandungan dok? nah itu dia jadi stunting itu sendiri tidak hanya terpengaruhnya itu pada saat dia sudah menjadi balita nah tapi juga dipengaruhi di saat gizi semasa kehamilan bahkan gizi prahamil juga sangat mempengaruhi dok seperti itu baik dok berarti status nutrisi ibu juga punya peran penting ya dok dalam pertumbuh kembang seorang anak ya dok nah kalau bahas asupan hewani ini dok protein hewani contohnya apa aja sih dok protein hewani oke protein hewani itu ya sebenarnya nggak sulit ya contohnya ya kayak ikan ayam daging telur jadi semua itu sebenarnya adalah protein yang biasa kita makan sehari-hari gitu tidak untuk mencegah stunting sesuai dengan sekolah kasarang itu dengan protein hewani kan dok jadi nggak hanya cegah stunting harus makan daging tidak ada protein yang lebih sederhana yang mampu ibu-ibu atau di rumah tangga untuk mengkonsumsinya seperti telur telur tadi dok yang paling mudah ya dok nah ini dok kalau kita sekarang bahas untuk mengkampanyekan sesuai kemen kes ya dok protein hewani itu apa aja sih dokter memangnya protein hewani itu adalah protein yang biasa kita konsumsi dok seperti ikan ayam udang telur daging nah jadi pencegah stunting sesuai dengan kampanye sekarang kan hewani tetapi nggak harus digarisbawahi cegah stunting harus makan daging seperti itu tidak tetapi cegah stunting dengan hewani bisa membeli daging bokeh tidak bisa makan dengan telur juga bagus karena telur juga termasuk ke dalam protein hewani seperti itu baik dok nah memang apa sih dok yang harus ditakutkan apa dampaknya sekarang dan masa depan dari si anak atau balita tadi dokter nah kan yang namanya gagal tumbuh ya dok gagal tumbuh itu termasuk ke pengaruh ke gagal dari IQ nah jadi ke depannya yang kita takutkan itu adalah anak-anak yang tidak hanya terganggu proses just money-nya gitu tapi juga IQ-nya jadi ya mohon maaf mungkin anaknya akan ber IQ lebih rendah seperti itu baik mungkin di masa depan akan lebih sulit mencari kerja hidup mandiri mungkin itu bisa jadi secara general baik dok nah memang kalau misalkan stunting ini selain dari gizi ada apa lagi bisa kita cegel mungkin dokter ada tips-tips lainnya dok ya kan intinya kan karena stunting itu adalah gizi jadi tipsnya adalah asupan yang seimbang dari prahamil hamil kemudian termasuk dok seribu hari seribu hari pertama kehidupan beramahan kehidupan itu sangat mempengaruhi terhadap pertumbuhan dari balita tersebut kalau kita hitung seribu berarti memang sepertiganya saat persalinan saat dikandungan lalu dua pertiganya adalah saat hidup nah berarti dari banyak protein hewan yang dokter sebutkan tadi memang ada yang mudah didapat contohnya tadi telur ya dok ya benar jadi ibu-ibu sebenarnya jangan takut ya kita bisa mencegah stunting itu dengan yang paling sederhana di rumah tangga kita jadi bisa beli telur kan telur sering kita gampang untuk didapatkan ya dok jadi mudah didapat dan harganya juga tidak mahal terjangkau ya dan mudah juga pengolahannya dokter kalau tok-tok-tok tidak bosan-bosen terima kasih nih dokter atas ilmunya sudah mengulik tentang kampanye dari Kemenkes ini sebelumnya dok izin tanya dokter praktik dimana aja nih dok lagi ada kesibukan apa juga nih dok ya saya kebetulan bekerja di RSPAD dan di Hermina Bekasi jadi saya berpraktek di Hermina berpraktek sore di Hermina Bekasi baik dokter jadi untuk sahabat Hermina nih yang mau konsultasi lebih lanjut mungkin bisa juga tentang diet gizi sehat atau tentang masalah kesehatan lainnya bisa konsult dengan dokter Syafi Zahra di rumah sakit Hermina Bekasi tiap kapan tuh dok saya praktek di hari Senin dan hari Jumat Senin dan Jumat sore ya dokter baik dokter kalau gitu memang dari acara hari ini buat kesana ini kita mendapatkan ilmu nih bagaimana bisa mencegah stunting mulai dari diri sendiri yaitu dari ibu atau rumah tangga sendiri sampai nanti anak bisa tumbuh hebat tumbuh dengan IQ tinggi dan tumbuh dengan mandiri baik kalau gitu terima kasih banyak dokter Syafi Zahra atas ilmunya dan waktunya dokter ya nanti lain kali jangan lupa ikut disini lagi ya dokter baik dan nanti insya Allah kita akan punya banyak acara lagi ke depannya baik terus ikuti podcast Hermina untuk informasi kesehatan lainnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati